Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita lihat informasi terkini yang kami dapatkan paling tidak ada 56 korban meninggal dunia dan juga lebih dari 700 orang luka-luka. Kami mewakili tim TV One tentu bersama-sama mendoakan dan juga mengucap turut berduka cita. Semoga keluarga ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Amin. Kami juga terus doakan sampai dengan saat ini, baik itu tim BPBD dan juga BMKG terus memantau bagaimana kondisi di Cianjur, Jawa Barat. Kami berharap kondisinya bisa cepat pulih karena mayoritas tadi Maria sudah sebutkan ada 40 masih anak-anak meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan bangunan. Pemilu saham malam hari ini menjadi spesial untuk TV One karena kita akan sama-sama menyaksikan launching TV pemilu. Tahapan demi tahapan pemilu, Anda harus catat tanggalnya 14 Februari 2024, Maria. Itu merupakan tanggal yang spesial karena kita sebagai masyarakat akan memberikan hak suara kita. Ketika kita sudah memilih, kita tahu bahwa pemimpin ini akan memberikan arah baru yang positif bagi bangsa Indonesia. Ya, tapi kalau kita tahu Pemilu 2024 akan menjadi gelaran hajat lima tahunan yang kemudian terbesar dan juga terumit, bahkan juga terbahal yang pernah ada. Bagaimana kemudian komitmen dari pemerintah dalam hal ini dan juga tentu ya nanti sejumlah partai politik, para peserta, pemilu akan kemudian menjaga maruah demokrasi di Pemilu 2024. Kalau begitu langsung saja kita akan melihat komitmen pemerintah kita, langsung kita akan panggil sejumlah narasumber kami, Bapak Hashim Asyari, Ketua KPU. Kami persilahkan untuk menepati kursi berita pertanganan yang meriah. Silahkan Bapak. Dan juga tentu ya Bapak Rahmat Badia, Ketua Bawaslu. Silahkan. Kami juga menghadirkan, ini merupakan sosok yang spesial juga malam hari ini. Luar biasa. Maria, selain ada penyelenggara, ada pengawas pemilu, kami melibatkan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Bisa bergabung bersama kami Pak Mahfud MD. Karena memang berbicara soal pemilu ini kita harus komprehensif, kita harus melibatkan semua elemen masyarakat agar ini menjadi makin transparan. Pak Mahfud MD, terima kasih banyak di tengah agendanya yang begitu padat malam hari ini berkenan untuk hadir di acara catatan demokrasi spesial. Launching TV Pemilu, kita akan membahas banyak hal sebenarnya, Maria ya. Boleh nanti evaluasi di tahun 2019, tapi kita berharap tinduan terus mengawal demokrasi ini dengan tetap menjaga kualitas pemilu. Ya kita semua tidak hanya kemudian media, tapi bacarkan juga kita akan bersama-sama mengawal jalannya gelaran dari acara libat tahunan, yaitu Dato Milu 2024, bagaimana persiapan pemerintah, termasuk juga pengamanan dan juga berbagai hal. Ini dia, Pak Profesor Mahfud MD, Benko Polhukam Republik Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Mahfud. Terima kasih, Pak Mahfud. Setiap pemilu ini kami selalu bertemu dengan Pak Mahfud MD. Mulai dari yang riuh, yang kisru kita bahas, Pak. Tapi harapannya malam hari ini kita bisa satu visi, kita buat kualitas demokrasi kita yang adem-ayem, Maria. Boleh kita masuk ke Ketua KPU, Maria. Silahkan. Selamat malam, Pak Asim silahkan, boleh digunakan. Paling tidak kalau kita lihat sejauh ini tahapannya berarti sudah masuk dalam tahapan verifikasi partai politik. Di antaranya itu, karena ada beberapa kegiatan yang lain juga. Seperti rekrutmen dan seleksi badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, PPK, di tingkat desa keluruan, PPS juga sudah mulai. Sejauh ini hasil dari verifikasi seperti apa, Pak? Sampai saat ini untuk verifikasi faktual masih perbaikan bagi yang belum memenuhi syarat sampai dengan tanggal 23 November. Baik. Kami juga ingin tahu, Pak. Kalau tahapan demi tahapan ini prosesnya cukup panjang. Kalau kita hitung dari sekarang berarti 15 bulan menuju ke pemungutan suara. Tapi sejauh ini tantangan terbesarnya, Pak. Jika kita komparasikan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pemilu 2024 sebetulnya sama dengan pemilu 2019 ya. Yaitu keserentakannya untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPD Provinsi, Kabupaten, Kota. Hanya bedanya kalau 2019 di tahun yang sama tidak ada pilkada. Di pemilu 2024, tahun 2024 ada pilkada serentak untuk memilih gubernur di semua provinsi kecuali DIE. Kemudian memilih bupati wali kota seluruh Indonesia di waktu yang sama. Itu diselenggarakan di tahun yang sama yaitu tahun 2024. Jadi ada tahapan-tahapan yang katakanlah tahapan pemilunya masih berjalan tapi tahapan pilkada sudah mulai. Sehingga bagi kami di penyelenggara pemilu itu juga mengerjakan banyak hal di waktu yang bersamaan. Saya kira ini juga akan dihadapi oleh teman-teman partai politik. Karena partai politik juga begitu. Begitu selesai pemilu 2024, sudah ketahuan partai apa, dapat kursi apa, kursi berapa, suara berapa. Habis itu mulai siap-siap untuk pencalonan pilkada. Tapi yang tak kalah sibuknya tidak hanya KPU juga ada Pak Kepa. Tapi bawah seluruh yang juga sudah kemudian ada beberapa laporan sekitar yang juga sudah masuk dan juga sudah dihadapi. Sejauh ini bagaimana hasilnya? Sejauh ini kami sudah dari awal, dari mulai pendaftaran, sudah ada 9, 15 partai politik. Akan tetapi ditolak, kemudian masuk pada verifikasi administrasi. Kita terima sebagian, terima sebagian 1 kali 24 jam untuk dilakukan kemudian perbaikan administrasinya dalam verifikasi administrasi. Akan tetapi hasilnya baru kita terima kemarin beberapa hari lalu Mas Asim dari KPU menyatakan tidak munusyarat dari lima-limanya. Jadi kita sudah memberikan waktu yang proper terhadap partai politik untuk melakukan verifikasi administrasi dan juga verifikasi dan juga pendaftaran. Akan tetapi teman-teman itu tidak bisa menuhi. Sekarang kita menunggu dari perbaikan administrasi dan di tengah itu kita juga memulai tahapan pemutahiran data pemilih. Yang akan kita mulai dalam bulan ini, akhir bulan Desember, awal Desember sehingga persiapannya sekarang kemudian data Duk Capil DP4 sudah diberikan kepada KPU ya? Belum ya, MOU-nya sudah dilakukan. Dan kemudian yang kita usahakan Bawasu mendapatkan data yang sama walaupun ada beberapa hal yang menjadi perdebatan di situ. Kemudian sekarang tadi betul Mas Asim menyatakan sudah ada perekrutan penyelenggara ad hoc. Dan Bawasu sudah mulai dari bulan Oktober yang lalu, November ini sudah mulai bekerja teman-teman panwas pemilu kecamatan. Dan sekarang karena seleksi ini sebenarnya tidak masuk dalam tahapan pemilu. Akan tetapi dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maka Bawasu diberikan tugas tambahan yang sebenarnya kami juga tidak terlalu ingin dapat tugas tambahan ini. Tapi kami diminta oleh putusan DKPU tersebut untuk mengawasi tahapan non-tahapan seleksi penyelenggara ad hoc di Komisi Pemiluan Umum. Sudah dimulai nanti seleksi PPK dan juga PPS ke depan. Kita tunggu insya Allah dalam beberapa bulan ke depan formasi penyelenggara ad hoc semakin full. Tapi paling fullnya nanti pada saat beberapa, dua minggu sebelum pemukutan suara berlangsung. Itu akan dilakukan. Pak Rahmat, alur pemilu kan cukup panjang. Kita pengalaman dari tahun 2019. Karena Bawasu ini yang menampung seluruh sengketa, LKDI yang menjelaskan tidak memuaskan banyak pihak ya Pak. Apalagi pihak-pihak yang melaporkan punya masalah, ya belum tentu bisa berhasil. Belum tentu bisa menang. Biasanya yang paling krusial itu permasalahan apa Pak Rahmat? Paling krusial kalau kita lihat dari catatan Bawasu pada saat ini adalah pada saat pencalonan. Pencalonan misalnya nanti daftar calon tetap untuk caleg di partai politik. Sekarang sudah tahapan krusial di awal ini. Pendaftaran, verifikasi asemisasi, dan verifikasi aktual. Ini termasuk tahapan krusial, peserta pemilu. Nanti DPD kalau tidak salah di bulan ini, di bulan Desember. Kemudian juga mulai nanti di DCT, DCS, DCT. Nah itu paling krusial itu. Untuk partai politik. Nah yang paling sangat krusialnya kampanye pasti. Nah kampanye itu pasti sangat krusial. Tapi Alhamdulillah sudah 75 hari. Namun itu juga persoalan tersendiri 75 hari. Dan kemudian ada masa tenang. Bagi kami masa tenang paling krusial. Kenapa? Karena di masa tenang itulah hal-hal yang kemudian orang, semua peserta pemilu memacu gasnya di masa tenangnya. Tiga hari sebelum pemutusan suara. Karena ini masa penentuan. Siapa yang dapat menggait apa pada pemilih. Dan disinilah kemudian pertarungan kadang-kadang melampaui batas aturan. Bahkan menabrak batas aturan. Di sini yang terjadinya. Ini yang kemudian kami memberikan catatan kepada para penyelenggara. Khususnya Panwas. Kepada Bawaslu, tolong ingat. Ini bukan masa tenang. Tapi masa tidak tenang bagi kami. Karena disinilah tiga hari ini menjelang pemutusan suara. Masa inilah yang seharusnya. Para pemilih berpikir, merefleksikan diri untuk memilih. Para calon pemimpin itu kemudian diganggu oleh hal-hal yang kemudian melanggar aturan. Kalau tidak melanggar aturan tidak ada masalah. Nah disinilah kami akan kemudian sangat mengawasi di masa ini dan kemudian di pemutusan suara. Di masa akhir biasanya itu akan masa-masa yang paling krusial. Kampanye, masa tenang, pemutusan suara, dan rekapitulasi. Setelah itu kan biasanya bunga dalam demokrasi. Demo setelah itu tidak ada pemenang yang tidak semua menjadi presiden. Tidak semua menjadi calon, tidak semua menjadi anggota legislatif. Tidak mungkin partai politik mendapat urutan nomor satu semua. Itu kan tidak mungkin. Pasti di setiap kompetisi, di setiap pemilihan umum pasti ada satu, dua, tiga. Dan disinilah masa-masa itu yang kami kira pemerintah pun, KPU, pemerintah, DPR, ingin membuat masa-masa yang seperti ini lebih landai daripada tahun 2019 yang lalu. Pak Rahmat, tadi sempat disinggung mengenai DPT saat ini sedang masih dalam proses. Bagaimana kemudian mengatasi masalah klasik dalam pemilu kita? Itu adalah DPD ganda dan juga jangan sampai kami semua tentu juga tidak mau dalam 2024 nanti pemilu tersebut. Kita masih menjumpai ada warga negara asing yang juga masuk dalam DPT kita. Kemarin warga negara asing masuk dalam DPT sebenarnya ada permasalahan dalam melihat sumber keterangan tersebut. Kadang-kadang pembuan mutarli itu tidak bisa membedakan KTP penduduk yang warga negara asing dan warga negara Indonesia. Dia tidak melihat warga negaraannya. Nah itu tak terjadi pada masa itu terjadi itu tahun 2019. Jangan sampai nanti terjadi lagi kan? Insya Allah tidak terjadi lagi. Saya kira Mas Hasim, teman-teman KPU dalam pelatihannya ke depan, kita punya komitmen bersama. Kedepan seharusnya kita mempunyai persepsi yang sama dan juga penafsiran yang sama terhadap suatu soal misalnya. Jadi harus ada mungkin tidak dibuat task force bersama akan tapi dibuat pelatihan bersama antara KPU dan Bawaslu. Untuk melihat ini KTP yang dipegang itu siapa? KTP apa? Kemudian cek. Dan kemudian misalnya yang sering dikeluhkan. TNI memilih, Polri memilih. Lihat tanggalnya, lihat tahunnya. Kenapa? Karena bisa disebut saja, pekerjaannya memang TNI. Karena yang bersangkutan rupanya belum membuat KTP baru terhadap perubahan status pekerjaannya. Apa status pekerjaannya? Sudah pensiun. Kalau sudah pensiun maka masuk dalam pemilih pemula sebenarnya. Pemilih yang kemudian dia harus memilih yang di awal. Dan dulu dia tidak pernah memilih mungkin setelah SMA masuk akmil. Dia tidak pernah memilih selama sepanjang hidupnya dia tidak pernah memilih. Tapi pada saat umur 58 bersangkutan telah pensiun. Mau tidak mau dia harus memilih. Dan inilah yang kemudian kadang-kadang disalah tafsirkan. Bahwa TNI memilih, polisi memilih padahal sudah pensiun. ASN berjelas boleh memilih kemudian ada hal-hal yang lain misalnya. Menarik ini Pak Rahmat sudah menyinggung polisi memilih, TNI memilih. Padahal kan tidak boleh sama sekali Pak Mahfud kami ingin dengar suara Minko Polhukam. Agar kualitas demokrasi kita di tahun 2024 tetap terjaga baik. Masalah-masalah rumit yang dihadapi di tahun 2019 tidak terulang lagi. Ya, normatif tadi sudah. Tidak perlu diperpanjang. TNI, Polri tinggal pelaksanaannya saja di lapangan. Tapi sebenarnya begini. Pemilu kita di era sekarang ini adalah pemilu yang jauh lebih demokratis. Karena kalau Anda tanya siapa sih penyelenggara pemilu, ya ini bukan pemerintah, bukan kami. Ini dipilih oleh DPR ini. Sehingga kalau kadang-kadang kan masyarakat masih berpikir ala Orde Baru gitu. Kalau ada kecurangan pasti pemerintah. Tidak ada urusannya dengan pemerintah ini kerja. Ini dipilih DPR, ini dipilih DPR. Dan supaya diingat, kecurangan-kecurangan pemilu itu selalu terjadi. Kalau zaman Orde Baru dulu yang curang pemerintah terhadap rakyat kan. Diambil. Sekarang rakyat terhadap rakyat, partai terhadap partai. Kau tahu Pak Mahfud tahu, saya hakim MK. Hakim MK yang mengadili partai ini, menggugat partai ini. Tidak ada, bukan pemerintah. Nanti KPU yang menghitung. Dan itu tidak ada urusannya dengan pemerintah. Nah terus, apa sekarang sebenarnya perbedaan kecurangan yang terjadi? Kecurangan kalau dulu bersifat vertikal. Dari atas, dulu LPU namanya, menteri dalam negeri, ketuanya. Ke bawah, ke jaksaan agung, mengatur kemenangan satu partai, Golkar namanya. Kalau sekarang kecurangannya horizontal, antar partai, 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 partai. Kontestan, kontestan, kontestan. Ujungnya nanti yang digugat KPU, kemudian MK yang mengadili. Nah ini pemilu yang sekarang, sudah berbeda dengan dulu. Dan saya selalu katakan kepada Mas Hasim, Mas Bagja juga. Itu apapun hasil pemilu nanti, Anda pasti dituduh curang gitu. Pastilah, apapun hasilnya. Karena yang kalah di Indonesia pasti nuduh curang gitu. Ini catat nih, saya bilang tanggal hari ini, besok coba. Habis pemilu. Itu banyak gugatan. Pemerintah curang, KPU curang, ini curang, pasti. Itu sebenarnya antara yang kalah dan yang kalah aja, antara rakyat dengan rakyat. Kadang kalah antara satu partai, menggugat partainya sendiri. Ini sekjennya calon, kalah dengan anggota biasa. Gugat ke KPU, ini curang, katanya. Padahal partainya sendiri gitu. Nah itu banyak terjadi. Oleh sebab itu harus disadari, pemilu sekarang ini tidak ada campur tangan pemerintah, kecuali dua hal. Satu, pemerintah menyediakan anggaran. Berapapun diminta, asal masuk akal, Pak Hasim, Pak Bagja. Disebutkan kembali Pak, soal anggaran masyarakat harus tahu supaya transparan. Dijawab sesaat lagi hanya di catatan demokrasi, pemirsa. Kita lanjutkan tadi sempat terpotong dengan Prof. M.D. Pak Menko, jadi mengenai biaya, kita tahu pemilu nanti adalah yang terbesar dan juga tentunya termahal juga. Ya, saya katakan pemerintah dalam hal ini punya dua peran. Di pemilu yang bebas diselenggarakan oleh KPU dan bawah seluruh dan lain-lain. Pertama, anggaran. Anggaran berapapun yang dibutuhkan disediakan oleh negara dengan catatan yang dibutuhkan itu dalam nanti berapapun pemilu bisa jalan. Bukan semuapun yang diminta gitu pemilu bisa jalan dan kemudian pencairannya tentu bertahap sesuai dengan kebutuhan setiap tahapan. Biar selamat semua, BKPU-nya selamat, pemerintah selamat, semua selamat. Lalu yang kedua, yang dilakukan oleh pemerintah dalam memfasilitasi instrumen hukum. Kan banyak aturan-aturan yang diperlukan. Misalnya, sekarang ini ada daerah otonomi baru, ada empat. Itu kan harus diatur dari sekarang dan itu perlu hukum sendiri. Itu akankah nanti kemudian empat provinsi baru ini akankah punya masuk dalam pemilu 2024? Rencananya akan masuk, tapi nanti Mas Hasim bisa memastikan. Bisa masuk enggak secara teknis. Tapi kalau pemerintah siap, kalau mau masuk sekarang ayo masuk. Bukan hanya itu, nanti DKI Jakarta ini kan harus ada pengaturan sendiri. Kalau dulu ibu kota kan, besok sudah bukan ibu kota. Kota-kota itu apakah ada DPRD-nya apa tidak? Sekarang tidak ada. Ya kan? Itu nanti harus diatur juga. IKN juga harus diatur. Nah itu instrumen-instrumen hukum seperti itu, pasti pemerintah turun tangan. Tetapi yang merencanakan itu tentu KPU bersama DPR, bersama pemerintah. Bukan pemerintah secara sepihak. Nah yang lain-lain silakan dah, pemilu bebas. Kemudian kalau saya, pemerintah juga akan ikut mengawasi kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Misalnya perlu turun tangan aparat dan sebagainya. Ya kita pemerintah yang menggerakkan itu. Dan konteks seperti apa itu, Prof. Mahfud? Perlu turun tangan aparat? Misalnya ada kecurangan, kan banyak. Waktu saya jadi HKM MK itu kecurangan misalnya ada orang memalsu nama orang. Orang membawa kartu pemilih punya orang lain diborong. Dibawa satu orang, ngangkut satu bis, suruh nyubro seorang yang sama dulu ya. Saya kira substansinya sama kecurangan itu, tapi polanya kayak apa besok. Tetapi kecurangan itu akan selalu ada seperti itu. Ada orang yang menghadang orang yang akan memilih. Ada orang memaksa, ada orang money politics. Nah dulu di zaman Orde Baru kan kita tidak pernah ada ya. Orang dihukum karena misalnya mencoblos lebih dari satu money politics. Nah sekarang itu, sekurang-kurangnya yang saya tahu sejak pemilu tahun 2009, 2004 waktu jaman Pak Jimli, jaman saya 2009. Itu ribuan orang masuk penjara itu. Ribuan orang, cuma tidak terberitakan. Karena misalnya Anda nyuap orang begini, tangkap polisi, dijatuhi hukuman dua bulan, tiga bulan. Dulu tidak pernah ada. Dan itu jumlahnya ribuan sejak itu. Pak Mahfud menarik ini ketika Bapak menyebutkan antara money politics. Karena agak samar Pak antara money politics sama uang transport. Kami punya cuplikan berikut ini Pak Mahfud. Ini merupakan perjalanan pemilu yang sebelumnya. Mungkin ada gambar-gambar ketika terjadi keriuhan di sana. Kita simak bersama berikut ini. Pak Mahfud. Pak Mahfud silahkan. Ya, itu kalau saya lihat tadi itu demo-demo orang yang tidak puas terhadap hasil pemilu. Dan ya itu biasa selalu terjadi. Cuma yang ini yang terakhir ini agak besar ya. Nah, karena pada waktu itu kan politik pembelahan itu agak menguat. Politik pembelahan identitas itu agak menguat. Sehingga provokasi yang muncul dari itu memancing orang sangat-sangat emosional. Dan sebenarnya apa yang dituduhkan tentang kecurangan itu kan sudah disalurkan lewat Mahkamah Konstitusi. Ada enggak kecurangan? Ada, cuma kalau di dalam hukum pemilu itu kecurangan itu tidak mesti membatalkan hasil pemilu. Kalau sedang Anda bertarung, saya menang 10 ribu suara. Lalu Anda bilang Pak Mahfud curang Anda bisa membuktikan 500. Saya tetap menang. Karena kalau curang itu tidak signifikan lalu membatalkan kemenangan, enggak akan pernah ada pemilu selesai. Nanti diulang lagi orang pura-pura curang lagi, batal lagi. Oleh sebab itu hukum pemilu dengan hukum pidana itu beda. Kalau ada kecurangan di saya, cuma curang 500 terbukti, padahal Anda kalah 10 ribu saya tetap menang. Yang 500 gimana? Bawa ke pidana. Itu yang banyak orang masuk penjara sebulan, dua bulan dan sebagainya. Itu yang curang-curang di tingkat bawah itu. Bukan tidak dihukum, bukan. Ada, cuma beda antara hukum tata negara atau hukum pemilu dengan hukum pidana. Seorang ratusan KPPS yang meninggal dunia, Pak. Meskipun ada penjelasan di akhir itu mereka karena penyakit komplikasi. Jantung, stroke, kelahan. Tapi masih menjadi misteri, Pak Sampai sekarang. Masih ada orang yang percaya itu dalam tanda kutip mendapatkan hal-hal aneh, Pak. Iya, silakan aja. Itu kan banyak yang begitu menuduh itu diracun dan sebagainya. Menurut saya tidak masuk akal dan tidak ada bukti untuk menyatakan itu. Selalu orang yang curuh membuktikan yang dituduh. Kan tidak bisa orang yang dituduh konsul membuktikan. Yang dituduh KPU atau pemerintah. Yang membuktikan yang menduduh itu di mana. Dalam hukum itu begitu. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Dia nuduh misalnya pemerintah curang. Itu dikasih racun semua itu KPPU. Apa namanya KPPS atau PPS. Kasih racun. Kalau Anda nuduh buktikan dong apa obatnya, di mana terjadinya. Kalau cuma bilang begitu ya gampang. Besok akan terjadi lagi tuh. Yang-yang begitu gitu. Kalau tidak terjadi di tingkat nasional, di tingkat lokal akan begitu. Apalagi besok pemilunya dua ya. Pilkada sama pemilu. Itu dia. Iya. Pak Asyim, jadi apakah betul kemudian nanti pada tahun 2024 ini tidak akan ada KPPS? Atau apa strategi dari pihak KPU? Begini, setelah peristiwa yang lalu itu, 2019, beberapa lembaga melakukan penelitian. Ada Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ada Kampus UGM, dan Kementerian Kesehatan. Temuan-temuannya diantaranya adalah yang meninggal itu usianya di atas 50 tahun. Yang kedua, hampir semuanya itu kecenderungannya adalah komorbid, punya penyakit bawaan. Dan penyakit bawaannya itu diantaranya adalah yang menonjol, ada beberapa serangan jantung, kemudian hipertensi, dan diabetes. Nah, dari segi desain kepemiluan, Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa penghitungan suara itu harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara. Di semua Undang-Undang Pemilu begitu, tetapi 2019 ini kan beda dengan sebelumnya. Maksud saya, di 2014 pemilu legislatif dengan pemilu presiden dibisah. Nah, di 2019 dilakukan di hari yang sama, waktu yang sama, penghitungannya harus selesai di waktu yang sama. Walaupun sudah ada judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bahwa penghitungan suara itu apabila belum selesai sampai dengan hari yang sama dengan pemungutan suara, dapat dilanjutkan pada hari berikutnya sampai jam 12 siang. Nah, tapi yang namanya beban ya, beban berat itu kemudian tidak bisa dihindarkan. Dan sesungguhnya, mohon maaf ya, bukannya dalam arti membanding-bandingan yang negatif ya, pengalaman 2014 juga ada sekitar 400-an orang, petugas kita yang meninggal. Tapi intinya memang ada beban yang berat di situ, dan yang boleh dikatakan secara kemanusiaan yang jadi problem itu begini, untuk menjadi anggota KPPS itu kan harus sehat, jasmani rohani. Untuk bisa membuktikan itu kan harus ada tes kesehatan. Nah, rupa-rupanya pada peristiwa itu, keterjangkauan untuk mendapatkan layanan tes kesehatan yang belum tercapai. Karena apa, mohon maaf ya, honor anggota KPPS 550 ribu, untuk bisa mencapai tempat layanan medis juga kadang-kadang repot, kemudian mendapatkan pemeriksaan yang memadai juga repot. Sehingga kemudian salah satu yang terjadi adalah teman-teman penyelenggara itu dengan cara membuat surat pernyataan bahwa dirinya sehat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan berikutnya sudah kita evaluasi di Pilkada 2020, di situasi yang COVID kemarin itu, petugas KPPS itu maksimal 50 tahun, atau semuanya PPK, PPS, KPPS itu maksimal 50 tahun, dan kemudian untuk memastikan dirinya sehat, difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk memeriksa bahwa yang bersangkutan sehat. Langkah ini juga kita akan lakukan untuk pemilu 2024, dan salah satu lagi yang akan kita lakukan begini, kami bekerja sama dengan berbagai macam kampus, Universitas Perguruan Tinggi, yang sekarang ini kan ada program MBKM ya, apa namanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu banyak praktek, banyak magang, kami dorong dan kami ajak untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini anggota KPPS, mahasiswa-mahasiswa itu, dan nampaknya banyak yang tertarik. Dengan begitu maka, petugas KPPS kita nanti, dari segi usia kan masuk nih, karena usia minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun. Nah yang kedua, boleh dikatakan well educated ya, karena pendidikannya tinggi, dan kemudian teman-teman mahasiswa ini kan, istilahnya Roma Irama kan darah muda, darah muda itu kan penasaran, pengen tahu jadi anggota KPPS, kayak apa-apa, semangatnya tinggi lah. Dan yang lebih, ada hal yang satu lagi yang penting begini, teman-teman mahasiswa itu pada hari H, biasanya kan tidak berada di kampung halaman, untuk bisa nyoblos itu kan, harus terdaftar di sesuai dengan alamat KTP. Tetapi pada hari H misalkan, yang bersangkutan ada di kota-kota, di mana dia belajar, mungkin tidak bisa pulang, mau gak mau kan pindah milih. Untuk pindah milih itu, harus ngurus secara partisipatif. 2019 sudah kita praktekan, dan nanti akan kita praktekkan lagi, untuk dipindah milihkan. Tetapi kalau misalkan yang bersangkutan, ditugaskan sebagai anggota KPPS, dan anggota KPPS itu harus ber-KTP setempat, maka anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini kan kemudian tugas di kampung halamanya sendiri. Sehingga gak perlu dipindahkan ke kota di mana dia belajar, kemudian akan dapat, katakanlah dapat honor dari KPU, dapat sertifikat, dan kemudian mengabdi di masyarakat, di kampung halamanya sendiri. Ini yang saya kira gagasan baru dan kampus, teman-teman mahasiswa banyak menyambut. Pak Asim, yang jadi sorocan juga Pak, soal kota kardus Pak, kota kardus kan tetap digunakan di pemilu 2024. Jadi begini Pak. Ini berbagai kekurangan yang kita lihat di 2018. Oke, jadi begini, ini istilah awamnya ya kota kardus. Yang pertama begini, kotak suara yang bahannya aluminium, itu statusnya sebagai aset barang milik negara, aset BMN. Makanya kalau di kantor-kantor, termasuk kotak suara itu kan dikasih stiker ya, ada nomernya. Dan karena itu aset, maka pengamanannya juga menjadi tanggung jawab KPU. Salah satu caranya kan harus ada gudang. Sementara tidak setiap tahun KPU ini punya, atau dikasih anggaran untuk gudang. Lalu disimpan di mana? Sementara kami harus tanggung jawab. Kalau di tempat loak misalkan, kita lihat kotak suara itu kadang-kadang nangis. Jadi tanggung jawab kami, tapi kami bisa ngapa-ngapain ini. Selain itu, kotak aluminium ini kan punya nilai ekonomis ya, mohon maaf maksud saya, apa itu namanya, layak jual gitu. Nilainya tinggi. Ini yang dorong orang untuk gimana caranya dapat itu dijual di luar. Nah, dengan situasi itu maka, kita berpikir, mengubah kotak suara yang bahannya aluminium menjadi bahasa awamnya ya, kotak kardus itu, itu mengubah status yang semula aset BMN menjadi barang habis pakai. Nah, untuk yang kotak suara yang aluminium, itu kemudian di, apa istilahnya, kalau dalam bahasa tata kelola itu dimusnahkan, dan kemudian uangnya disesor kekas negara, dan kotak kardus yang statusnya barang habis pakai, setelah pemilu, setelah sengketa, setelah kita arsipkan, setelah pejabat terpilih di lantai, itu kemudian juga di, apa, di, dihapuskan ya. Dan uangnya juga disesor kekas negara. Artinya ini nanti masih akan digunakan kembali? Akan digunakan kembali. Dan insya Allah besok Rabu KPU mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan, karena setor uang kekas negara gara-gara jualan kotak kardus ini paling tinggi. Pak Asim, karena malam hari ini spesial, Maria, kami akan berikan porsi, satu kalimat, satu kalimat setiap ngarah sumber. Tentu. Pesan juga untuk pemilu 2024 dari Pak Asim terlebih dahulu, Pak Setelah Ketua KPU, silahkan Bapak. Ini sering saya sampaikan kepada teman-teman penyelenggara pemilu ya, bahwa pemilu, pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah, untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah karena KPU ini sebagai penyelenggara pemilu, itu sebagai manajer konflik, maka anggota KPU sebisa mungkin tidak menjadi bagian dari faktor penyebab konflik. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Pramahbud. Pemilu adalah kontestasi politik dalam rangka implementasi demokrasi, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Bersiaplah untuk menang, bersiap pula untuk kalah. Hiduplah di NKRI dengan budur. Luar biasa. Terima kasih banyak. Malam hari ini, kita juga kan punya host tamu, bukan saya ya, Maria. Ini pakar hukum Tata Negara ya. Lebih spesial daripada Andrew. Wah luar biasa. Dinantikan oleh pemirsa, kita juga akan melibatkan para peserta pemilu 2024. Sejumlah elit partai politik. Tapi usah jeda, jadi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Rahmat, terima kasih juga Prof Mahfud, terima kasih Pak Asya Masyari. Kita nanti akan jeda terlebih dahulu usah jeda. Kita nantikan diskusi yang cukup menarik, komitmen dari sejumlah partai politik untuk kemudian memastikan maruah demokrasi kita di pemilu 2024 masih akan terjaga. Khususnya nanti saya akan bersama host tamu spesial kita. Siapakah dia? Usah jeda, saat lagi. Ya Pak Pirza, Anda kembali di catatan demokrasi spesial launching TV Pemilu. Kita akan kemudian hadirkan sejumlah elit partai politik yang akan menjadi peserta pemilu di 2024. Kita akan tanya dan juga minta komitmennya bagaimana kemudian nanti bisa menjaga maruah demokrasi kita tanpa kemudian meninggalkan berbagai residu polarisasi di pemilu 2024. Langsung saja, tanpa berlama-lama kalau gitu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sejumlah narasumber kita yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Langsung saja kami perkenalkan ada Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Pemilu Partai Golkar. Selamat malam. Luar biasa. Saya tentu ingin ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya di tengah kesibukan, padat sekali jadwal. G20, APEC dan juga berbagai hal lainnya. Pak Erlangga terima kasih banyak sudah hadir. Dan juga kita kemudian kenalkan juga tentu tak asing bagi kita semua Agus Hariburti, Yudhoyono. Ketua Pemilu Partai Demokrat, terima kasih sudah hadir juga pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan juga kita ingin perkenalkan juga tentunya yang warna jasnya paling menyala. Nah ini dia, Mas Hasto. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sekjen PD Perjuangan Hasto Fiscianto. Terima kasih banyak. Kemudian kami juga ingin perkenalkan juga tentunya pada malam hari ini, Mas Habibur Rahman, Wakil Setelamu Partai Gerindra. Dan juga tentunya sudah hadir bersama kita ada Bapak Ahmad Syaihu, Presiden PKS. Yang sudah senyum-senyum dari tadi bersama saya disini tentu langsung saja kalau gitu kita panggil ini dia Bapak Jody Geplate, Sekjen Partai Nasda Buaduh. Artinya apa itu Pak? Boleh digunakan mikrofonnya? Artinya dengan penuh cinta menyongsong pemilu dan melaksanakan pemilu. Oke, sesuai janji kita tadi bahwa saya ingatkan saya hari ini tidak sendirian bukan lagi bersama Androbeda Merkuri karena ada host tamu suhu saya lebih ganteng daripada Andro Merkuri. Kalau gitu langsung saja kita panggil ini dia Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum patah negara. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Biasanya lari maraton hari ini kita akan lari? Nanya-nanya. Nanya-nanya aja. Jadi kita akan bahas secara kompleks yang mengenai pemilu 2024 ya Mas Uceng. Saya kira karena ada banyak faktor ya pemilu ya dan pemilunya ada pemilu secara umum, ada pemilu legislatif itu sendiri, ada pemilu presiden, dan ada pemilu kepala daerah tentu saja ya. Dan juga berbagai pemasangan dalamnya. Kalau gitu langsung saja boleh. Akan kita gali-gali dari sejumlah elit partai politik yang ada Mas Uceng. Kalau begitu kami persilahkan kepada host tamu terlebih dahulu. Saya serahkan tampuk kepemimpinan Androbeda Merkuri. Terima kasih. Barangkali, ini yang pertama ya. Kalau kita bicara soal pemilu, tentu saja persoalan terbesar selalu adalah soal manipolitik. Kalau kita bicara soal manipolitik, Mbak Ayah, kita paham bahwa Indonesia menempati posisi yang cukup bermasalah dengan manipolitik. Misalnya kalau dalam kita baca surveinya Mas Burhan atau risetnya Mas Burhan, Burhanuddin Muhtadi, dia mengatakan Indonesia punya problem manipolitik yang terburuk. Termasuk nomor tiga di dunia setelah Benin dan Uganda. Nah, mungkin pertanyaan pertama kita mau tanyakan atau kita mau gali pendapatnya dari partai terbesar di Indonesia. Dua partai terbesar di Indonesia ya. Tentu saja ada Pak Erlangga Hertanto dan ada Pak Hasto. Saya mulai dari Ketua Umum Partai Golkar dulu. Silahkan Pak Erlangga. Apa sih pandangan Bapak soal manipolitik yang di Indonesia dan kira-kira sebagai Ketua Partai, salah satu partai yang terbesar di Republik ini, apa yang mungkin dilakukan untuk kemudian mengeliminasi atau kemudian mengecilkan faktor-faktor itu? Karena kamu juga ada datanya, nanti akan kami tayangkan juga di layar. Silahkan Pak Erlangga. Ya, pertama tentu pada kesempatan ini Partai Golkar mengucapkan turut berdukacita atas saudara-saudara kita yang terkena gempa di Cianjur. Dan yang kedua terkait dengan yang ditanyakan, pertama politik itu harus membawa kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu menjadi bagian penting dari pesta demokrasi. Nah, kesejahteraan itu dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan yang dalam bentuk untuk sosialisasi, bahkan juga dalam bentuk kampanye. Nah, tentu money politik itu bukan sesuatu hal yang baik untuk memilu kita. Namun, program kesejahteraan ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan itu sangat diperlukan di berbagai negara. Bukan hanya eksklusif di Indonesia, kita memonitor ada pemilu yang baru saja sedang berlangsung di Malaysia, kemudian di negara beberapa bagian negara lain di ASEAN. Nah, itu bentuknya bisa juga dalam bentuk program-program. Jadi, itulah yang didorong oleh Partai Golkar, bahwa kita harus berpemilu secara lebih cerdas. Di mana program kesejahteraan itu adalah program yang sifatnya jangka panjang, yang bisa dinikmati masyarakat apabila memilih partai tertentu. Kalau itu melakukan politik yang transaksional, ya lunas di tempat. Jadi, ini bukan... Apa janji Partai Golkar? Partai Golkar selalu mengutamakan program... yang masih melakukan itu apa kira-kira? Arahan Partai Golkar jelas bahwa pemilu itu untuk membawa kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu dalam program jangka panjang, apalagi saat caleg ataupun kader Golkar itu, apakah itu di DPR, apakah di pemerintahan, maka program kesejahteraan itu harus menjadi prioritas utama. Bagaimana kemudian arahan tegas kepada sejumlah caleg, sejumlah kadernya untuk pemilu 2024? Kita tidak mau ini ironi klasik politik uang ini kemudian muncul lagi dalam pemilu 2024. Ya, setiap pelaksanaan pemilu, bahkan juga pilkada, kami sudah mengantisipasi hal tersebut. Karena ada kecenderungan di dalam pemilu yang wataknya liberal, kapitalistik, kemudian juga miskin gagasan, seringkali manipolitik menjadi jalan pintas. Dan Partai membuat suatu regulasi yang sangat tegas, bahkan ketika itu terjadi di internal, kami memiliki makamah Partai. Dan kami melakukan suatu edukasi melalui sekolah Partai, bahwa kami buktikan pengaruh manipolitik itu tidak begitu efektif, kecuali pada hamin tiga, di dalam mempengaruhi persepsi terhadap suara. Kami punya kajian-kajian khusus. Jadi manipolitik itu kalau tidak tepat distribusinya juga menciptakan persoalan, kemudian tidak menjamin terjadinya kenaikan suara, dan kemudian kerusakan yang muncul akibat manipolitik. Apalagi kita sebagai partai yang terus mendorong setiap calon anggota legislatif punya hak yang sama di dalam memenangkan suatu kontestasi. Belum lagi pada prinsipnya yang kita pegang jurdil dan sebagainya. Kami cukup tegas tidak menangani hal itu, meskipun di dalam ranah hukum bahwa selu itu juga harus diperkuat. Dan itulah ketika kita membahas bersama partai lain. Seberapa yakin PDIP bisa menegasikan atau menghilangkan yang namanya praktik? Kalau kita lihat dari hasil survei, PDIP perjuangan ini selalu jauh lebih tinggi daripada hasil yang diperoleh. Jadi elektoral kami 23 persen, pemilunya kami mencapai 19 persen. Dan kajiannya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen itu menunjukkan perubahan terakhir. Itu karena praktik-praktik kecurangan pemilu. Sehingga mengapa suara PDIP perjuangan itu selalu lebih rendah daripada hasil survei. Maka kami termasuk pihak yang dirugikan oleh praktik-praktik manipolitik. Sehingga partai juga mengendorse seluruh kader partai untuk tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita lihat juga ada data juga kami tayangkan di layar kaca jumlah pemilih yang terlibat politik uang di pemilu 2019. Bahkan angkanya cukup tinggi 19 hingga 33 persen ini data dari indikator politik Indonesia. Nah bagaimana kemudian bisa membedakan ya antara manipolitik dan juga kemudian sebutan uang transport begitu? Bagi para tim ses, kemudian juga para peserta yang ada dalam setiap kamar ya? Sangat berbeda. Manipolitik kan suatu upaya sengaja yang diberikan kepada pemilih agar memberikan suatu preferensi dukungan kepada partai atau calon anggota legislatif atau calon presiden atau calon kepala daerah itu yang dilakukan. Motifnya itu adalah pada suatu transaksi untuk mendapatkan dukungan melalui jual beli suara. PDIP melarang kelas itu? Kita larang keras hal tersebut. Ada aturannya. Saya kira komitmen ini harus pindah ke semua partai ya? Juga pendidikan politik menurut kami sangat penting agar rakyat juga tidak tergoda oleh praktek-praktek manipolitik. Karena yang namanya swap manipolitik tentu saja resiprokal ya sifatnya. Kalau ada yang minta tentu akan susah. Dan kalau ada kesempatan itu dia ya. Kita coba ingin tanya juga kepada sejumlah elit partai lainnya yang ada di sini. Penasaran juga sebenarnya kalau berbicara mengenai manipolitik tadi sudah bahas. Tapi juga yang kemudian cukup kentara pada pemilu 2019 adalah bagaimana kemudian polarisasi juga kemudian muncul di sana. Intoleransi. Bahkan kami juga memiliki politik identitas di sana. Karena ada data yang kemudian juga dikeluarkan. Ini dia kami hadirkan data dari bawah slu. Bahwa paling tidak kemudian kasus politik uang pemilu 2019 yang putus di pengadilan ada sebanyak 67 kasus. Belum lagi kemudian politik identitas. Ada riset kemudian juga dihadirkan oleh indikator politik Indonesia. Bahwa ternyata sejumlah daerah bapak-bapak yang memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi. Justru kemudian akan beralih menjadi daerah yang kental akan politik identitas menjelang pemilu. Itu dia. Nah kita coba ingin tanya mengenai hal ini kepada Mas Ahaye. Mas Ahaye bagaimana kemudian kita bisa memastikan ya bahwa lagi-lagi politik identitas ini tidak kemudian memecah belah bangsa. Residu yang terjadi pada 2019 tidak kembali terjadi di 2024. Terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan dunga cita atas tragedi bencana alam di Cianjur. Yang telah menewaskan saudara-saudara kita. Yang kedua tentu selamat kepada TV One atas launching TV pemilunya. Baru yang ketiga saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Maria tadi. Bahwa politik identitas itu bukan sesuatu yang baru. Tetapi kalau dieksploitasi secara berlebihan maka hanya akan menyisakan polarisasi dan juga konflik yang berkepanjangan. Biasanya sesuatu yang menyentuh sentimen primordial diturunkan lintas generasi. Ini harus kita cegah. Demokrat keras. Menegaskan bahwa tidak boleh untuk kemenangan sesaat kita menggunakan politik identitas. Nah yang justru harus menjadi concern buat kita semua adalah jangan sampai terlalu mudah di negeri kita itu melabeli seseorang atau sebuah kelompok. Politik of labeling juga satu paket dengan politics of identity. Jangan sampai kita mudah melabeli suatu kelompok A dengan sebutan tertentu. B dengan sebutan tertentu bisa menggunakan garis identitas baik suku, agama, ras, etnis tapi juga bisa ideologis. Kita juga pernah memiliki pengalaman buruk 2019 yang lalu. Ada yang menamakan dirinya Pancasilais, ada yang menggunakan agama. Ini tidak boleh lagi terjadi. Bukankah Indonesia ini milik semua dan semua itu dijamin di negeri kita. Jadi saya berharap dan kita semua harus memperjuangkan agar tidak terjadi lagi polarisasi. Kalau boleh sedikit Mas Uceng, mengomentari masalah politik uang, money politics. Kalau saya melihat dari dua sisi, yang pertama vote buying. Tadi disampaikan oleh Pak Erlangga dan Pak Hasto bahwa memang harus kita cegah, komitmennya harus tegas. Jangan sampai membeli suara ini menjadi norma yang kita tidak tahu kapan ujungnya. Dan ketika berbicara transaksi sesaat, tentu harus kita bangun literasi. Jangan sampai karena satu hari itu mengorbankan visi, misi, dan harapan desarnya untuk lima tahun ke depan. Mas He, kalau ada kader demokrat yang kemudian ketahuan melakukan money politik, apa sangsi tegasnya? Tentu kami atur dalam ADART dan fakta integritas. Tapi yang kedua, selain vote buying, kita juga harus meneliti bahwa sometimes, seringkali ini juga terjadi pada tataran yang jauh lebih besar. Bahwa kalau ada pemodal-pemodal besar berkoalisi, berkolusi, kemudian bisa seolah mengatur jalannya pemilu. Ini tidak sering dibahas. Akhirnya ada superblock, satu dan dua. Seperti ada match fixing, batu akur. Ada yang dihentikan, ada juga yang diberikan jalan. Nah ini juga harus diantisipasi karena tidak boleh. Karena money power, money talks, kemudian seolah-olah ada kekuatan-kekuatan yang dipersiapkan untuk siapa, saya tidak tahu. Oleh karena itu, marilah demokrasi kita jaga, pemilu jangan sampai kemudian tersekat-sekat oleh uang. Baik untuk vote buying. Dan artinya itu komitmen semua ya. Harus menjadi komitmen semua. Bukan sekedar partai, penyelenggara, pemerintah. Penyelenggara tadi kita dengar, Pak Menko Polukam, kemudian juga Ketua KPU dan Ketua Balaslu. Itu saya pikir kita semua satu paket dalam semangatnya menjaga demokrasi dan menjaga pemilu yang bermakabat. Soalan politik identitas, Bang Ahaye. Kira-kira apa sih sebagai partai, partai demokrat? Tentu ya jualannya kan memang kalau bukan nasionalisme ya pasti agamis ya, religiositas. Apa yang menjadi kira-kira kiat partai? Apa yang mau dilakukan oleh partai untuk meredam politik identitas itu? Bukan hanya di lapangan pertarungan pemilunya, tetapi kan juga yang biasanya sangat riuh itu di media sosial. Apa kira-kira? Betul, Mas Tucheng bahwa kami sendiri jati dirinya adalah nasionalis religius. Itu yang pertama. Yang jelas ada manifesto dan aturan yang mengikat kami agar tidak keluar dari garis itu. Dan yang jelas benar sekali bahwa literasi edukasi politik itu harus dari rumah tangga, rumah tangga partai sendiri. Dari kader-kader utama yang diteruskan sampai dengan lapisan konstituen dan jaringan-jaringan yang lain. Oleh karena itu penting jika kita juga turut mendisiplinkan narasi di media sosial. Kalau media konvensional termasuk TV One tentu ada checks and balance-nya, ada audit-nya. Tetapi media sosial ini lebih rimbaraya. Oleh karena itu bagus kalau kita semua punya komitmen agar turut menjaga media sosial ini bebas dari narasi-narasi yang membelah. Politik kebencian, ujaran kebencian yang membelah ini yang justru akan merusak kualitas demokrasi kita. Ya, berbicara mengenai politik identitas. Saya mau ke Mas Habibur Rahmat terlebih dahulu. Bagaimana kemudian ini Partai Gerindra bisa menyusun berbagai kiat-kiat untuk menghilangkan residu yang tertinggal pada pemilu 2019 untuk kemudian tidak terjadi lagi. Kita sudah lelah dengan drama perpecahan karena kalau berbicara mengenai politisasi tidak hanya terjadi di elit ya Mas Habib ya. Tapi justru di grassroot. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan duka cita mendalam atas musibah yang baru saja terjadi di Cianjur dan sekitarnya. Saya juga mengucapkan selamat pada TV One atas launching sebagai TV pemilu agar bisa memaksimalkan fungsi penyampai informasi, penyampai verifikasi, dan penyampai edukasi yang maksimal kepada rakyat. Sehingga apa yang kita sampaikan hari ini dua hal yang menjadi momok dalam pemilu. Yang pertama politik identitas, yang kedua politik uang. Yang pertama dulu saya sampaikan soal politik identitas itu kadang-kadang kita gampang menjudge orang, gampang menunjuk orang, tapi sukar mengkoreksi diri sendiri. Nah itu yang diajarkan Pak Prabowo kepada kami bahwa yang paling penting juga dari kita sendiri. Bahwa kontestasi pemilu ini harus dimaknai sebagai fasta bikul khairat, sebagai ajang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga bentuk-bentuk kampanye kita dalam meraih suara tidak dengan menyerang pihak lain berikut identitasnya, tidak dengan menyudutkan orang lain, pihak-pihak lain, partai-partai lain, calon-calon lain. Tapi justru dengan menunjukkan keunggulan track record, keunggulan visi misi program yang kita miliki. Ini berlaku secara umum baik di Pilpres, Pileg, Pilkada, atau bahkan di Pilpresnya di internal. Karena kita pakai sistem proporsional terbuka ya, di mana satu orang calon bersaing dengan calon lain dalam satu partai. Nah ini ada kaitan juga tadi dengan politik uang, saya izin berkomentar soal politik uang. Bahwa kalau desain undang-undangnya memang kita lebih rentan terhadap politik uang. Kenapa? Ya kita sistem proporsional terbuka ya, banyak sekali dijumpai bahkan di internal itu ada pihak-pihak yang melakukan politik uang di internal partai. Nah bagaimana caranya? Enggak ada lain, enggak ada bukan adalah maksimalisasi penegakan hukum pemilu. Baik hukum administrasi berupa maksimalisasi sanksi-sanksi maupun pidananya. Kalau ini maksimal, penyelenggara pemilu maksimal menjalankan tugasnya sebagai wasit, ditambah lagi penegak hukum dalam konteks apa namanya Gakumdu, sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu dimaksimalisasi. Saya pikir dipastikan ada efek jera dan ada efek takut. Kemarin itu saya juga banyak melakukan avokasi sebelum saya anggota DPR, saya pengacara banyak berkiprah di pemilu, berbagai pemilu. Saya pikir orang ancaman 1-2 bulan penjara itu juga ngeri Pak. Kalau kriminal mungkin enggak takut, tapi kalau politisi, orang yang berpolitik sehari-hari jauh dari ancaman penjara, ketika ada ancaman penjara dia takut. Dan banyak sekali contoh sebetulnya yang memang sudah dilakukan oleh Bawaslu kemarin. Orang yang melakukan pelanggaran di hukum, baik dalam tahapan kampanye maupun dalam tahapan pemungkutan suara, dan akhirnya gugur sebagai peserta pemilu. Dan itu pekerjaan berat besar juga ya untuk Bawaslu ya? Makanya saya bilang, DPR mendorong penguatan Bawaslu dan sentra Gakumdu. Pak Rahmat Bagja ini walaupun memang sudah berat ya orangnya ya, tapi dikasih tugas lagi yang tambah berat pada beliau. Kita tahu track record beliau ya, Pak sudah berperiode ya dari berbagai tingkatan di penyelenggara pemilu. Ada harapan besar tentu saja ya. Saya berharap pendegakan hukum mengatasi politik uang ini bisa maksimal. Menarik karena kalau kita kemudian berbicara mengenai politik uang dan juga kemudian berbagai politik inditas, pasti komitmennya yang disampaikan adalah menolak keras. Tapi implementasinya bagaimana? Jadi nanti kita juga ingin tanya, komitmen dari sejumlah partai politik ini untuk kemudian bisa dijawab juga oleh Pak Ahmad Syekhu dan juga Pak Jody Gerbati. Saya jeda ya tapi ya, sesaat lagi untuk Anda. Baiklah kita lanjutkan, kalau berbicara mengenai komitmen pasti semuanya setuju lah. Komitmennya ingin demokrasi kita tetap jaga di pemilu dan juga berjalan dengan lancar. Jadi saya mau ke PKS dan juga Nasdem kita ingin membahas bagaimana kemudian strategi dari setiap partai ini. Tapi kalau dilihat-lihat memang nampaknya Nasdem, PKS, Demokrat. Sedang mesra-mesra. Tapi saya mau ke Pak Jody dulu, Pak Jody, sedang mesra-mesranya Pak Jody. Tapi kemudian kok kayaknya yang usai deklarasi yang kayaknya ramai kesana, kesini, membawa dan juga mengumumkan Pak Ani sebagai capresnya hanya Nasdem saja ya? Kok nggak kemudian ngajak-ngajak lari bareng gitu? Atau kemudian ngajak-ngajak PKS, Mas Ahaye? Udah masuk langsung di inti permasalahannya. Oh ya, langsung kalau Pak Jody. Namun sebelumnya keluarga besar partai Nasdem menyampaikan duka yang mendalam ya atas musibah bencana gempa bumi di Cianjur. Sekaligus kesempatan yang sama ini, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, menyampaikan salam kepada seluruh pimpinan partai politik yang ada yang hadir malam ini. Kepada Pak Erlangga, Mas Ahaye, Pak Saiku, Mas Hasto, dan Mas Habib Rahman. Nah juga ya, selamat kepada manajemen dan host TV One atas peluncuran kanal pemilu yang luar biasa ini. Nasdem hadir membawa gagasan restorasi. Merubah cara berpikir. Termasuk untuk pemilu itu sendiri, cara berpikir kita harus kita rubah. Untuk mengatasi semua problematika pemilu yang, dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain, terus kita hadapi. Itu harus kita lakukan. Dan itu dimulai dari mana? Bukan faktor eksternal. Bukan faktor regulasi saja. Bukan faktor penyelenggara pemilu saja. Tapi faktor internal. Bagaimana pimpinan-pimpinan, partai politik, pengambil keputusan partai politik, melaksanakan aturan secara tegas dari dalam. Itu komitmennya dulu. Kalau itu komitmennya ada, maka faktor eksternal pelengkap saja. Kalau itu tidak dilakukan secara internal, seberapa kuat pun faktor eksternal, dia menjadi drama dan sirkus-sirkus politik saja. Itu kita alami sekarang. Kalau Nasdem ditanya, pasti sudah siap secara itu semua. Kalau Nasdem dari awal, money politik sudah jelas kita ngambil posisi. Partai-partai yang lain siap nggak? Kalau partai yang lain, yang berwenang menjawabnya partainya sendiri. Itu sudah jelas. Kita sudah mengintroduksi biaya Republik murah, melalui konsep tanpa mahar. Dan kita melaksanakan secara internal kebijakan yang sangat tegas terhadap anggota-anggota kami. Semua manifesto yang ada di dalam partai itu tegas untuk melaksanakan pemilu sesuai aturan yang ada, yang disiapkan. Itu tidak ada tawar-tawarnya. Dan kepada seluruh calon-calon dan politisi partai Nasdem, saya sebagai sekjan menyampaikan sekarang. Semua kemudahan diberikan dengan satu catatan, taat aturan. Untuk mengambil bagian dalam pemilu yang dari waktu ke waktu berkualitas. Kalau terkait dengan pertanyaannya tadi, politik itu sangat dinamis. Sangat dinamis. Kita baru mengawali ini. Tapi Nasdem hadir dengan melaksanakan hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Menghadirkan kontestan. Menghadirkan calon presiden. Menghadirkan calon wakil presiden. Menghadirkan calon-calon anggota legislatif. Legislatif daerah dan pusat. Dan menghadirkan calon-calon kepala daerah. Itu tugas dan kewajiban partai politik. Dan Nasdem siap melaksanakannya sesuai aturan. Semuanya tanpa mahar. Dan semuanya tanpa mahar. Kalau ada mahar kasih tahu, saya pecat orang. Tegasin. Ini bukan main-main. Dan we have done that. Sudah dilakukan itu. Pak Jodi, godaannya banyak gak sih? Godaannya banyak gak? Godaan selalu ada. Selalu ada di mana-mana. Kembali lagi, makanya secara internal harus dimulai dari pemimpin-pemimpin internalnya. Kalau itu dilakukan, niscaya perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pemilu boleh kita bersama harapkan. Tapi kalau gagal melaksanakannya, maka sia-sialah juga apa yang kita lakukan. Oke, Pak Amat Cahyuh, ini masih cukup akrab kan ya? Sangat akrab. Masih cukup akrab, oke. Kalau dari PKS ini bagaimana kemudian strategi yang akan dilakukan? Karena sejauh ini kan nampaknya masih belum ada nama yang akan diusung ya? Jadi, pertama saya mengucapkan terlebih dahulu, duka cita yang mendalam atas gempa yang terjadi khususnya yang menimpa pada warga Cianjur dan sekitarnya. Dan saya juga sudah instruksikan DPW PKS Jawa Barat dan DPD PKS Kabupaten Cianjur untuk berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah untuk membantu para korban bencana ini. Tentu ini saya kira momentum-momentum seperti ini menjadi hal yang menarik kalau seandainya masing-masing partai kita berkolaborasi, membantu korban bersama-sama, turun bersama-sama. Saya kira itu kita tunggu nanti. Yang kedua, saya kira politik ini perlu tadi, ada perubahan paradigma, buatlah politik ini politik yang menyenangkan. Dulu mungkin kita malah lebih senang dengan istilah pesta demokrasi. Oleh karena itu kita ingin membuat suasana sekarang senang dan lebih relax. Saya ingin bacakan pantun untuk TV One. Bareng Bang Karni makan Bakwan. Bakwan dihidang dengan ketupat. Selamat dan sukses untuk TV One terdepan menjadi TV Pemilu 2024. Saya kira kalau kita biasa duduk seperti ini, permasalahan-permasalahan itu insya Allah bahkan cepat selesai. Dan termasuk kaitan tadi dengan apa yang kita bincangkan, kaitan dengan money politik. Saya kira semua ini kalau kita memiliki komitmen yang sama, ya sudah selesai. Apalagi di hadapan KPU, Bawaslu, Menkopol Hukam, dari tanda tangan ini bersama. Ini insya Allah akan menjadi sebuah pegangan bersama yang kuat. Tinggal tadi komitmen kita masing-masing, seberapa jauh kita bisa melaksanakan komitmen itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian yang kedua, seberapa jauh pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan juga oleh media sebagai penjangga demokrasi. Saya apresiasi dengan adanya TV One yang melakukan TV pemilu seperti ini. Saya kira ini harapan besar bagi masyarakat bahwa ada faktor-faktor media yang akan hadir mengawasi pemilu bersama-sama dengan elemen-elemen yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadikan ke depan lebih bermartabat. Pak Masayu, sebagai partai yang berbasis Islam, bagaimana kemudian meninggalkan politik identitas yang kemudian tak bisa dipungkiri, melekat juga di PKI? Ya, saya kira kita semua punya identitas yang berbeda. Begitu juga dengan partai. Partai juga memiliki identitas yang masing-masing juga gak bisa dipaksakan untuk sama satu identitas. Tetapi kita mungkin perlu banyak belajar pada founding father kita. Di tengah keberagaman mereka mampu melahirkan, apa itu, bineka tunggal ika. Di tengah keberagaman itulah kita justru menjadi kekuatan bagi bangsa ini. Nah ini yang harus kita munculkan pada hari ini. Dengan keberagaman-keberagaman ini bukan untuk mendegarasi yang lain, bukan untuk mencacimaki yang lain, menghancurkan yang lain. Tapi justru dengan keberagaman yang ada di antara partai-partai, kita justru berkolaborasi, bergandengan tangan, saling melengkapi dan mengisi. Jadi sehingga semua saling sempurna di dalam proses. Saya kira itu mengantar saya ke sebuah pertanyaan sebenarnya. Saya terkelitik dengan pernyataan penutupnya Prof. Mahfud tadi. Yang mengatakan bahwa siap menang, siap kalah. Politik menang kalah. Dan saya kira itu juga kata-kata yang sama dilakukan di 2019. Tapi ternyata kan sempat ribut di depan bawah itu 2019. Nah izinkan saya barangkali setiap ketua partai atau fungsionaris partai untuk menyatakan kira-kira menang kalahnya itu siap menang kalahnya. Tapi sekaligus dengan tindakan apa? Menjaminkan bahwa kesiapan menang kalah itu berarti tidak mengulang lagi kejadian 2019 ketika ribut-ribut di bawah itu yang tadi ditampilkan oleh TV One. Ya saya kira ini tadi komitmennya perlu diperkuat. Nah kita melihat mungkin ada hal-hal yang tadi mungkin kata Pak Mahfud setelah itu terjadi demo. Karena memang terjadi kadang-kadang kita melihat dengan kasat mata ada penyimpangan, ada kecurangan yang begitu terlihat dengan mata. Nah kalau ini kemudian kita minimalisir ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Dan ini komitmen dijaga bersama oleh seluruh kita termasuk penyelenggara, pemilu, masyarakat. Nah insya Allah inilah akan meredam berbagai konflik yang terjadi pada pemilu ke depan. Oleh karena itu saya sepakat bahwa perlu adanya edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemilu ini. Terkait dengan demokrasi ini. Bahwa demokrasi ini adalah untuk meningkatkan harkat martabat bangsa. Bukan justru untuk menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Saya ingin mengingatkan bahwa membangun negeri ini dalam peradaban yang dicicat-cekan oleh Funding Father gak bisa dengan sendirian. Gak bisa hanya satu partai saja. Saya izinkan mengutip satu untayan syair berbahasa Arab ya. Kapan akan sempurna sebuah bangunan? Bangunan peradaban Indonesia. Kalau kamu membangun, orang lain menghancurkan. Kalau ada seribu orang membangun, cukup dihancurkan oleh satu orang saja. Bagaimana kalau cuma satu orang yang membangun, satu partai yang membangun, sementara beribu-ribu orang menghancurkan, gak akan pernah tercapai bangunan yang dicita-citakan. Bagaimana komitmen Nasdem? Menangkapi hal yang sama? Ya kalau Nasdem pasti ya kita terapkan aturan sesuai yang kita sepakati bersama. Penyelenggara-penyelenggara pemilu melaksana fungsi dengan baik. Maka tentu kita berharap bahwa hasil pemilu kita siap menang dan mengakui bila itu kalah. Itu no doubt. Bang Hasto gimana? Soalnya pemenang 2019 kan? Jadi barangkali siap menangnya barangkali yang ditangkap. Barangkali siap kalahnya. Boleh dilihat di rekam jejak digital ya. Kami punya polasi dari ketua umum kami, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Bahwa di dalam pemilu ya kita harus siap ketika kita menang ya lima tahun untuk memenuhi janji atas kemenangan kita kepada rakyat. Dan kalah ya kita perbaiki diri lima tahun. Di dalam pilkada kan pasang naik dan pasang turun itu kita diajarkan untuk bersikap dewasa di dalam politik. Tapi tentu saja sebagai upaya kita harus terus berjuang untuk mendapatkan dukungan rakyat. Persis pantun saya ini. Oh cakep nih. TV One luansa merah menyala. Cakep. Jadi TV berita cerdaskan kehidupan bangsa. Cakep. PD perjuangan bertekad jadi juara bersama rakyat perhebat kemajuan bangsa. Oke. Jadi itu upaya tetapi rakyat yang menentukan ya kita harus tunduk pada hukum demokrasi dari rakyat. Betul Prof Mahfud? Prof Mahfud mengasuh setuju. Terima kasih. Kita terus mengawal. Mas Afib. Ya ah saya pikir memang kita perlu menegaskan tadi bahwa pemilu ini adalah ajang berkontestasi bersama anak bangsa. Kita semua berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Keputusan nanti ada di tangan rakyat. Dan kita semua menghormati apa yang diputuskan rakyat. Siapapun yang mendapatkan kepercayaan itu saudara kita juga. Kita saya agak sebetulnya pengen diskusi juga nih dengan Pak Zainal Abidin ya soal 2019. Tapi mungkin gak tepat bahwa 2019 justru kita mencontohkan bagaimana proses ya pemilu itu berjalan dengan baik ketika ada yang menang dan ada yang kalah. Ketika ada persoalan, dugaan, kecurangan dan lain sebagainya disampaikan ke bawah selu, disampaikan ke MK. Dan ketika selesai saya pikir kita semua menganggap selesai. Walaupun ada... Ya selesai ini hanya di atas atau di geres lu bagaimana? Ya makanya yang paling penting justru dari atas. Ya dari atas bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita. Nah segala macam upaya bisa kita lakukan tetapi ketika putusan final dari lembaga-lembaga yang kita berikan kewadangan sudah berkata ya apa boleh buat. Kita tidak memilih jalan untuk apa namanya people power dan lain sebagainya. Karena kita percaya kalau mau bertanding kita menunggu kontestasi di periode berikutnya. Kurang lebih begitu. Siap menang kalahnya. Kalau ini siap perubahan dan juga perbaikan. Iya terima kasih. Mudah diucapkan sulit dilakukan. Tapi paling tidak Alhamdulillah saya pernah melakukannya. Mengikuti kontestasi, belum berhasil, menerima hasil, mengucapkan selamat kepada yang menang. Datang pada saat pelantikan. Ini sebuah peristiwa yang menurut saya juga mudah-mudahan bisa menjadi kultur politik di Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan begini bahwa mudah-mudahan kontestasi politik itu tidak dianggap sebagai sebuah zero sum game. Menang, kalah, berkuasa, hancur. Kalau itu yang menjadi mindset kita, maka sulit untuk menerima kekalahan dan sulit untuk menjadi rendah hati ketika menang. Nah saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita memiliki jiwa bahwa pada saatnya kita semua bisa berkontribusi, bisa berperan. Dan selalu ada ruang untuk berperan. Demokrat hari ini sebagai partai oposisi, itu adalah peran. Yang dengan sadar kami jalankan, karena itu adalah sangat dibutuhkan dalam demokrasi yang sehat. Kemudian saya juga ingin mengatakan bahwa kita harus membangun literasi bagi seluruh pemilih di Indonesia yang pada saatnya 2024 nanti lebih dari 200 juta. Dan banyak diantaranya adalah anak muda, generasi Y dan Z. Literasi semacam apa? Literasi yang saya maksud adalah, mari tidak hanya kita partisipasi dalam bentuk datang ke TPS, voter turnout itu penting. Jumlah pemilih itu penting, selalu menjadi indikator kualitas demokrasi, tetapi tidak cukup. Harapannya mereka datang ke TPS bukan karena politik uang, bukan karena transaksi sesat. Jumlah yang akan dilakukan oleh demokrat berarti ya. Betul. Dan yang kedua, bukan karena politik identitas. Dan yang terakhir, bukan karena kebencian. Yang penting saya datang agar si A tidak menang. Oke. The last but not least, silahkan Pak Erlangga. Pertama, tujuan dari pemilu itu sendiri adalah bukan untuk kemenangan satu-dua partai. Bahwa pemilu itu dibuat untuk membuat kestabilan politik baru. Oleh karena itu pendekatan Partai Golkar adalah kita membangun koalisi. Semakin banyak koalisi, semakin baik. Karena kita dengan jumlah yang partai besar, itu tidak mungkin mengatur negara sendirian. Tadi Pak Saihu, Pak Hasto, Pak Ahaye, Pak Habibur Rahman, Pak Joni Plate mengatakan kebersamaan itu penting. Saya mengambil contoh pada saat G20 kemarin. Kemudian Indonesia memimpin G20, kemudian juga diawali dengan ASEAN, dan terakhir APEC. Yang menjadikan kita bisa menghasilkan sebuah deklarasi, itu adalah nilai-nilai Indonesia. Yaitu nilai-nilai konsensus dan nilai-nilai kebinekaan. Kalau kita bisa menyatukan dunia yang sedang perang, sedang pecah, maka kita harus bisa menyatukan kita di negara sendiri. Karena Indonesia sekarang menjadi negara yang sangat diperhitungkan. Dan yang mempersatukan ketiga KTT terbesar ini adalah togetherness, kebersamaan. Nah kebersamaan ini yang saya harapkan tidak dipecah-pecah di negara kita sendiri. Oleh karena itu tujuan kita adalah membangun kestabilan politik. Dari stabil politik kita bisa menangani berbagai ancaman. Kita tahun depan ancamannya krisis ekonomi. Kita tahun depan pandemi belum selesai. Ketiga kita punya rentan terhadap bencana atau climate change yang tidak semua orang bisa menangani secara baik. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk melanjutkan ke pemimpinan dan program pembangunan Bapak Presiden. Dan kita melihat bahwa dari hasil survei internal Partai Golkar, isu utama masyarakat itu bukan pemilu itu sendiri. Tetapi bagaimana ekonomi bisa terbangun. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kesejahteraan. Bagaimana pembangunan itu sifatnya inklusif. Tidak tepada yang lain-lain. Jadi bagi Partai Golkar, kita sudah biasa ikut pemilu. Partai yang paling banyak ikut pemilu adalah Partai Golkar. Dan partai yang menyelesaikan persoalan melalui rule of law. Jadi Pak Habibur Rahman tadi mengatakan, kalau ada dispute ya selesaikan melalui mekanisme MK. Kalau sudah selesai, ya itu final dan binding. Nah selama kita semua sepakati rule of law, saya pikir kita akan tenang. Jadi tidak diselesaikan di jalanan. Dan itu adalah komitmen Partai Golkar. Mari kita bersama-sama, kita membangun dan kita membangun untuk semua. Demikian, terima kasih. Kita akan mencari berbagai komitmen dari sejumlah partai politik ini ya, Mas Ceng. Saya mendengarkan ini langsung agak optimis. Sebelumnya apa, Ceng? Ya, kalau berkaca dari 2019 kan ada problem ya. Tapi saya kira kita wajib untuk optimis dan harusnya pemilu kita menjadi jauh lebih baik dan menghasilkan pemerintahan yang akan jauh lebih baik. Baik legislatif, eksekutif, maupun kepala daerah. Itu poinnya. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi kita semua akan terus mengawal gelaran lima tahunan pemilu 2024 ini. Terima kasih banyak, Mas Abimur Rahman. Mas Asos, terima kasih banyak. Pak Irlangga, terima kasih banyak waktunya. Mas Ahaye, Pak Ahmad Syahuh, dan juga Pak Jody G. Platih. Kami akan coba, pemirsa, pada catatan demokrasi spesial launching TV Pemilu. Kita akan lihat komitmen kerjasama kemudian antara TV One sebagai TV Pemilu bersama dengan Bawah Sulja juga KPU. Disaksikan oleh partai-partai? Tentu, disaksikan. Komitmen bersama kita akan minta. Kita akan coba panggil Andromeda yang saat ini sudah bersama dengan pimpinan redaksi TV One dan juga Direktur FIFA Group Andromeda. Terima kasih banyak, Maria dan juga Ma Zainal. Saya sudah bersama dengan pimpinan redaksi TV One, Pak Karni Lias, dan juga Pak Niel Topping. Sehat, Pak Niel? Sehat, Pak Karni? Alhamdulillah. Sehat, Pak ya? Kita menuju pesta demokrasi ini betul-betul harus komitmen karena TV One, Pak. 24 jam, namun stop, nantinya akan meliput seluruh kegiatan pemilu. Bagaimana Pak Karni melihat pesta demokrasi di negeri tercinta ini, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa pesta demokrasi itu harus tercermin nanti dalam pemilihannya. Jadi pesta atau tidak? Atau jadi maskul? Dan pesta itu diharapkan jadi betul-betul, jadi kegembiraan. Bukan hanya bagi yang ikut, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan tentu saja kita tidak berharapkan ada konflik, ada perpecahan, dan manipolitik, segala macam. Dan yang kita harapkan adalah betul-betul pesta menuju demokrasi yang kita cita-citakan. Oke, kalau dari versi Pak Nil, komitmen kita Pak Viva untuk memberitakan seluruh informasi mengenai pemilu ini, Pak? Ya tentunya Viva berkomitmen penuh untuk mengawal pesta demokrasi terbesar kita ini, dan tentunya dengan melalui pemberitaan yang aktual, memberikan sosialisasi terhadap proses pemilu ini, dan juga memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat terhadap kandidat-kandidat. Luar biasa, malam hari ini kita akan sama-sama menyaksikan nota kesepahaman MOU. Pak Karni bisa bersama saya Pak Karni, di sisi kanan, Pak Nil Tobing bisa di tengah, kita sudah melihat ada dua map di sini. Kita akan berkomitmen nota kesepahaman penandatangan MOU dengan KPU dan juga dengan Bawaslu. Kalau gitu langsung saja kita panggil Ketua KPU, Pak Hasif Asyari untuk wajib ke depan. Kita beri kebuk tangan yang meriah, dan juga Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Babnya, silahkan. Baik, terlebih dahulu kita akan sama-sama menyaksikan. Berada di tengah, silahkan. Saya persilakan Bapak Hashim Asyari terlebih dahulu untuk menempati posisi Bapak, sudah diperlihatkan. Maafnya kami juga mengundang Menko Poluka, Bapak Mahfud MD, bisa bergabung bersama kami, Pak, di atas. Turut menyaksikan, Pak. Kerja Sabah Komitmen yang akan dibangun pada hari ini. Silahkan, silahkan. Inilah penandatanganan MOU. KPU merupakan bentuk peliputan kerjasama antara TV One sebagai TV Pemilu dengan KPU dan juga Bawaslu. Terlebih dahulu kami akan mempersilahkan kepada Ketua KPU dan juga Direktur Viva, Bapak Niel Tobing, untuk menandatangani, bisa diperlihatkan ke kamera. Ini merupakan map. Saya agak sedikit angkat. Di sini ada bentuk kerjasama kami sebagai upaya untuk mengawal pesta demokrasi di Republik ini. Kami persilahkan kepada Direktur Viva terlebih dahulu, Bapak Niel R. Tobing, untuk menandatangani. Boleh tepuk tangan yang ada di venue? Selanjutnya, saya persilahkan Bapak Hashim Asyari. Ini merupakan bentuk kerjasama yang sungguh luar biasa. Maria, karena rangkaan pemilu ini sangat panjang. Ini ada dua rangka, Bapak Bapak. Kami persilahkan. Di map kedua. Dengan peneritanganan komitmen ini, tentunya TV One sebagai pilar demokrasi keempat akan mengawal bagaimana jalannya pemilu. Tidak hanya kemudian pada saat pra pemilu 2024 saja, tapi hingga nanti pasca gelaran pemilu yang akan terjadi. Tobing tangan yang boleh untuk KPU dan juga TV One dan juga Viva. Karena informasi peliputan ini bukan hanya pada platform TV One dan juga TV One News, tapi ada di VDVG. Kemudian ada juga di ANTV. Selanjutnya, Pak Niel Tobing, kami persilahkan komitmen kerjasama dengan Bawaslu. Untuk peneritanganan ini adalah bentuk MOU kerjasama antara Viva Group dan juga Bawaslu. Ada satu kali lagi, Bapak? Nah, nanti usai peneritanganan ini tentu kita akan kemudian menyatakan TV One secara resmi begitu ya. Sebagai TV pemilu yang akan mengawal. Jalannya Pesta Demokrasi, Pilpres 2024. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan hadirin sekalian yang ada di lokasi. Jadi kami pastikan antara TV One, kemudian ANTV, TV One News.com, dan juga VDVG semuanya akan meliput rangkaian gelaran akbar Pesta Demokrasi dari sebelum sampai dengan sesudah nanti, Pak. Jadi semua akan kita siarkan full langsung dari berbagai platform di Viva Group. Terima kasih banyak, Pak Nil, Pak Rahmat Bagja, Pak Ashim Asyari, disaksikan langsung oleh Minko Poluka Mahfud Imdi. Selanjutnya, Pak Karni Ilias, kami persilakan untuk memberikan pesan-pesan terlebih dahulu, Pak, menuju Pesta Demokrasi, Pemilu 2024. Pak Karni. Baik, Pak Minko Poluka, Bapak Ketua KPU, Ketua Bawasru, dan Bapak-bapak pimpinan partai politik yang ada, yang hadir malam ini. Pertama-tama, saya tentu terima kasih kepada para narasumber tadi, dan Bapak-bapak yang masih ada sekarang, yang telah melakukan waktu datang ke acara TV Pemilu, atau beresmian TV One sebagai TV Pemilu. Dan kemudian daripada itu, saya juga ingin mencapai ikut berdukacita sedalam-dalamnya, dan tentu saja kita doakan semua korban yang terjadi di tragedi di Ciajur, siang tadi diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa, dan keluarga korban supaya mendapat ketahanan atau ketahanan iman dalam menghadapi cobaan ini. Dan untuk TV Pemilu, kami pada tahun ini, atau tahun Pemilu ini, akan keempat kali mengawal Pemilu di negara ini. Dan kami berharap tentu saja kami bisa meliput semua peristiwa yang ada, dan semua partai politik yang ikut berkontestasi. Dan untuk itu kami sebagai TV berita, tidak hanya mengawal Pemilunya, tapi mengawal demokrasinya. Karena itu kita punya tagline, TV One, TV Pemilu, mengawal demokrasi Indonesia. Dan sebagai pengawal, kami juga tentu harus menati etika yang ada. Karena itu saya bisa tegaskan di sini, bahwa prinsip jurnalistik yang kami kembangkan, dan ini adalah prinsip saya dari mulai karir di jurnalistik 50 tahun yang lalu, yaitu prinsip yang ada di seimbang di semua kekuatan. Jadi kami tidak akan mewakili, kami jurnalist tidak akan mewakili golongan, partai, kelompok, atau suku manapun juga. Karena kami akan berjuang atau berkarya untuk seluruh anak bangsa. tanpa membeda-bedakan baik golongan ataupun suku. Karena itu kepada bapak-bapak partai politik, bisa saya janjikan, bahwa kami akan proporsional, walaupun tadi ada ketua umum Golkar, ketua pembina Golkar, tapi kami tetap ada di tengah, dan bukan di salah satu pihak. Dan dalam hal bernegara, kami dari dulu mempunyai tekan, kami tidak akan menjadi oposisi terhadap pemerintah. Tapi kami juga tidak akan posisi terhadap pemerintah. Dan kami akan berada di tengah-tengah tersebut. dan untuk Pemilu, walaupun masih kampanye baru boleh dibulai 28 November nanti, atau setahun lagi, dan Pemilu sendiri baru akan berlangsung, kalau tidak salah, 460 hari lagi. 460 hari lagi. Namun dari hari ini, atau pegampakan lalu, itu riaknya, gelombangnya, sudah kelihatan. Dan pemanasannya, menurut saya, sudah lebih dari pemanasan, baik antara partai politik, maupun calon-calon presiden, baliho dari tahun lalu, sudah bertembaran di mana-mana. Mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang jelek, tapi sesuatu kompetisi yang baik. Asal tetap dijaga, bahwa pemilu kita, benar-benar kita menuju demokrasi, bukan pesta demokrasi, bukan malapetaka demokrasi. Karena itu, kami, sebagai pengawal dari demokrasi, berharap seluruh bangsa, seluruh rakyat, kita betul-betul menuju kegembiraan, bukan kesedihan. Dan karena itu, jangan menjadi perpecahan, dan jangan menjadi, ini sebagai pertentangan, baik pertentangan antara golongan, golongan, suku, dan sebagainya. Dan kami berharap, justru pesta ini, menjadi alat, pemersatu bangsa, menuju kesejahteraan, dan menuju, kebahagiaan kita semua. Terima kasih, itu, sebagai, TV, saya, dengan Bismillah, merismikan, TV One, TV, Bimu. Luar biasa, terima kasih banyak, pemimpin redaksi TV One, komitmen Timpuan, memang sungguh luar biasa. Kami memiliki cuplikan berikut ini, perjalanan TV One, mengawal pesta demokrasi, dari tahun 2009, 2014, 2019, dan nanti, 2024. Kita simak bersama, cuplikannya, berikut ini. resmi sudah TV One, sebagai TV pemilu, mengawal demokrasi, terima kasih banyak, kepada, tokoh-tokoh partai politik, yang sudah, menyemarakan malam hari ini, dan kita tunggu komitmennya, untuk tetap menjaga, kualitas demokrasi, di negeri tercinta ini. Persis, ya, saya kira memang, komitmen itu yang paling utama, karena itulah yang akan mengawal, bagaimana pemilu akan berjalan dengan baik, dan menghasilkan yang terbaik. Tentu, kami TV One juga sebagai TV pemilu, tidak hanya mengawal, proses pemilunya saja, tapi juga akan mengawal, demokrasi, dari pemilu, yang akan berlangsung, pada 2024 nanti. Kami akan jeda, terlebih dahulu, yang terbeda nya, kami masih akan kembali, pusat jeda, sesaat lagi. Terima kasih. Ya, pemirsa saat ini, kita sudah kehadiran Ustadz Das Ad Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol Ustadz. Gaspol, betul? Serius? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Wabihinasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Pakadakalallahu subhanahu wa ta'ala pi kitab al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanuttaqullah haqqa tukati wa la tamutunna illa wa'antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini bagi kaum muslimin, pasti selalu didengar setiap Jumat. Anda ke khutbah Jumat pasti mendengar ini. Kalau ada pengumuman di kantor Kementerian Hukum dan HAM atau di kantor Kepala Desa yang selalu diulang-ulang pengumuman itu, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga selalu diulang-ulang tiap Jumat. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Jangan kamu mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah, illa wa'antum muslimun. Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini menginformasikan. Eh Das'ad, kau mengaku Islam. Tapi hati-hati, kau belum tentu mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang tidak matinya dalam tidak beragama Islam? Saya ulang. Adakah orang Islam yang matinya tidak membawa keislamannya? Ada. Siapa mereka? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan overdone. Dosis, sakau. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi, aklil haram. Suka memakan barang haram. Siapa mereka yang dikategorikan memakan uang haram? Ah, kalian masyarakat Indonesia yang suka minta wane piro. Pilkada, berapa bos? Berapa duitnya? 300 ribu atau 500 ribu? Kau terima 300 ribu itu, saya yakin kau tidak akan kaya. Dan kau tolak uang itu, saya yakin kau tidak akan miskin. Tapi yang pasti, kau sudah menjual negaramu. Sabang sampai Merauke. Cari negara yang paling indah seperti Indonesia. Ini Sabang sampai Merauke, dia angkat, bawa ke Eropa, tertutup semua negara Eropa, masih ada lebihnya. Anda bicara tentang demokrasi, Anda bicara tentang toleransi, belajarlah di Indonesia. Ini negara kita sangat luar biasa. Jadi jangan jual negaramu hanya karena persoalan 300 ribu. Saya biasa ditanya sama jamaah, Ustaz, kenapa itu caleg? Waktu mau dipilih, bagusnya? Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, ada masalahmu, sama-sama kita orang bugi, sini teleponku. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Kau sudah tahu ada yang begitu, tapi kau salah, kenapa kau pilih? Kenapa kau pilih? Nah ini politisi kita, ini kadangkala juga dia tahu kelemahan rakyat Indonesia. Sudahlah kau bohongi aja lima tahun, kau tipu aja lima tahun, nanti dekat pemilu, bagi-bagi sembako. Mudah-mudahan, pemilu yang akan datang, tidak ada lagi yang menipu rakyatnya dengan cara bagi-bagi sembako, ataupun uang-uang politik. Saudaraku, mari gunakan pesta demokrasi ini dengan memilih pemimpin yang sangat baik. Catatan yang kedua dalam acara ini. 1400 tahun yang lalu, ada sebuah peradaban yang semua orang tidak mau disebut peradaban itu. Apa itu? Jahiliah. Sekarang kalau ada politisi disebut jahiliah, nah laporku di polisi. Tapi prakteknya berpolitik, dia jahiliah. Apa itu jahiliah? Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jangan Anda benci jahiliahnya, tapi prakteknya Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu lagi sebab, karakter masyarakat jahiliah, mereka tidak percaya kepada akhirat. Kalau ada politisi, penyelenggara pemilu, aparat, kau tidak percaya dengan akhirat, siap-siap kau diborgol, pakaian baju warna pink, warna apa, orange, menghadap ke belakang kamera, baru diumumkanlah berapa tahun kau akan delami. Saudaraku, mari, jadikan pemilu ini sebagai pesta. Ketika kita berbicara tentang pesta, apa yang ada di benak kita? Gembira-gembira. Mari bergembira menyambut pesta demokrasi ini, dengan mencari pemimpin yang layak menyelamatkan rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya Dasat Latif mengucapkan selamat dan sukses TV One yang telah berinisiasi memulai pesta demokrasi ini dengan membentuk TV Pemilu. Insya Allah, TV One memang beda. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa, kita mengirimkan suratul fatiha. Kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan, untuk saudara-saudara kita, pendiri Republik Indonesia, mudah-mudahan ilmu, tenaga, dan waktu yang telah mereka curahkan untuk berdirinya Republik Indonesia ini, menjadi amal dan penyejuk alam kubur mereka semua. Al-Fatihah. A'udhu Billahi Nashaytanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyaka na'budu'a'i. Suratul Al-Azim. Al-Fatihah. Ghairul Maqdubu'a'la'ih. Amin. A'udhu Billahi Nashaytanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah kami sadar, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada negara Republik Indonesia. Nikl kami, batu bara kami, lautan kami, jumlah penduduk kami, itu adalah nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu Ya Allah, meskipun kami banyak dosa dan kesalahan, jangan Kau tutup pintu doamu bagi kami Ya Allah. Kami mohon kepadamu Ya Allah, tunjukkan pemimpin kami kepada pengambil kebijakan di negeri ini, bangkitkan mereka Ya Allah, bangunkan mereka Ya Allah, agar membangun negeri ini, mensejahterahkan rakyatnya, sadarkan kepada mereka bahwa tanggung jawabnya bukan hanya kesejahteraan di dunia, tapi kami mohon kepadamu, sadarkan kepada mereka untuk mengantarkan rakyat Indonesia, selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah kami hanya bisa berdoa dan memohon, di tanganmu jualai mengabulkan doa kami. Ya Allah saat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan, orang-orang yang telah mewakafkan, waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kalah menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Terima kasih banyak Ustaz Gasat Latif, semoga doa yang diucapkan tadi di Jabal Allah SWT. Kami juga mengucap terima kasih banyak kepada para narasumber, tokoh-tokoh bangsa ini, tokoh politik yang sudah hadir malam hari ini. Kalau begitu langsung saja, inilah dia penampilan dari Novita Dewi. Dengan judul lagu Damai Bersamamu, saya Zainal Arifin Mohtar, saya Faria Segaf, dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih TV One berkomitmen sebagai TV pemilu. Selamat malam, sampai jumpa.